Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, peserta Philips Sekretas Indonesia webinar. Hari ini Rabu, 15 Juli 2020, kembali lagi bersama dengan kami, tim riset dan analis Philips Sekretas Indonesia. Sebelum mulai, mohon seperti biasa konfirmasi gambar dan suara, apakah sudah terlihat dan terdengar dengan jelas, Bapak, Ibu? Jelas, oke, terima kasih untuk konfirmasinya, Bapak Dr. Andes Wisber, kemudian Bapak Hirianto, Bapak Muhammad Riora, Bapak Edi, Bapak William, dan Bapak Syaiful Bahri. Baik, sejenak kita akan melihat apa yang menjadi market drivers IISG hari ini, bagaimana pergerakannya dan yang menjadi support resistance, kemudian apa yang menjadi berita headline emiten dalam negeri, bagaimana posisi foreign flow dan IISG, baik itu juga LK45 secara year-to-date, dan apa saja rekomendasi teknikal kita hari ini. Oke, selanjutnya, sebentar. Iya, IISG kalau kita lihat ditutup menguat 15 poin atau 0,29 persen kemarin ya, di level harga Rp5.079 dengan dominasi penguatan di sektor industri dasar, manufaktur, dan barang konsumsi yang ditutup menguat sekitar 1,5 persen. IISG masih menyentuh level Rp5.000 di tengah sektor global dan regional yang mix ya kemarin. Kita lihat, Nikkei Rp2.25 kemarin ditutup melemah 0,87 persen, kemudian juga kalau kita tarik di pasar saham Amerika Serikat, Dow Jones dan S&P 500 juga kemarin ditutup melemah, meskipun Nasdaq yang sendiri hijau ya. Kemarin sentimen agaknya regional juga mengekor sentimen negatif dari pasar Amerika Serikat, yang terkait COVID-19, mereka meskipun masih saat ini di posisi teratas ya, tetapi tingkat mortalitas akibat COVID-19 di Amerika Serikat, Senin kemarin, persenin kemarin itu meningkat cukup signifikan. Kemudian hal ini memaksa negara bagian California untuk menutup segala aktivitas di luar ruangan atau indoor activity ini yang kemudian membuat Dow Jones dan S&P 500 ditutup melemah. Namun kemudian Nasdaq masih ditopang oleh emiten dari sektor teknologi, makanya kemarin ditutup hijau. Dan ini agaknya diikuti oleh beberapa pasar saham di Asia ya, di regional. Tetapi IHSG masih mempertahankan penguatan di 0,29 persen, bahkan masih tetap ditutup di level di atas level psikologis mereka, tepatnya di 5.079. Ini performa yang cukup oke bagi IHSG kita kemarin, dan kami percaya ini akan terus diikuti hari ini. IHSG akan cenderung menguat terbatas dengan support di level 5.049, dan resisten di level 5.096. Ya, let's finger cross. Ini IHSG kemudian merapat untuk merangkak sedikit demi sedikit ke level 5.100. Mungkin ini dicicil dari hari ini. Kemudian Dow seperti yang kita lihat di tabel yang tertera, Dow menguat 557 poin atau 2,13 persen, S&P 500 menguat 42 poin atau 1,34 persen, dan Nasdaq menguat 98 poin atau 0,94 persen. Penguatan utamanya datang dari saham-saham siklus atau cyclical stock, yaitu saham-saham yang bergerak karena faktor makroekonomi, seperti basic material, financial, consumer cyclical, seperti retail, karena consumer memang banyaknya yang defensif, tapi juga ada yang secara cyclical, seperti retail dan real estate. Namun yang menjadi penguat atau dominasi penguatan indeks saham AS kemarin adalah basic material, industri, dan juga energi. Basic material seperti bahan-bahan semen, batat, dan lain-lain, kemudian industri dan juga energi. Kalau energi ini karena sentimen positif dari OPEC report kemarin, dan juga secara khusus Saudi, ini sepakat untuk memangkas supply mereka lebih besar dari bulan Juni kemarin. Apa yang disepakati di bulan Juni kemarin. Ini langsung direspon oleh investor di saham energi, utamanya di saham-saham oil and gas, tetapi secara komoditas ini belum langsung direspon. Karena komoditas kita lihat, oil dan brand cenderung menguat hanya tipis, masing-masing di hampir 0,5%. Sebetulnya kemarin indeks saham AS itu sempat ditopang oleh sektor financial, yang termasuk dalam cyclical stock ini, tetapi kemudian tidak bertahan sampai penutupan market di AS, karena earning season dari beberapa emiten financial seperti Citigroup dan juga Wells Fargo itu menunjukkan performa yang tidak baik, bahkan ini memacu nilai saham mereka melemah kemarin. Dan itu membuat financial tidak lagi menopang indeks saham AS, kemarin sampai di penutupan. Tetapi tetap di basic material maksud kami dan industri, serta energi menopang pergerakan indeks saham AS kemarin. Agaknya ini akan diikuti oleh sektor indeks saham regional, terbukti Nikkei pagi ini juga ditutup menguat. Dan ini juga kami percaya akan memberikan kontribusi penguatan di IASG hari ini. Meskipun kita tahu, yang pertama, COVID-19 di Amerika Serikat masih menjadi perhatian, dan juga tingkat kematian meningkat. Ini California malah menutup aktivitas di luar ruangan, dan juga ini yang menjadi market drivers. Kita lihat di presentasi kita di depan, adanya tensi yang cukup memanas antara US dan China kembali hadir ya, setelah Presiden Trump menandatangani rancangan undang-undang yang bernama The Hong Kong Autonomy Act, menjadi sebuah undang-undang yang akan menjatuhkan sanksi bagi Tiongkok sebagai hukuman atas mengganggu otonomi Hong Kong. Presiden Trump juga menandatangani keputusan presiden atau eksekutif order yang secara resmi mengakhiri status dan perlakuan istimewa yang Hong Kong selama ini peroleh dari Amerika Serikat. Tapi, investor managed to see the opportunity di indeks saham, meskipun banyak sekali sentimen-sentimen negatif, tetapi mereka melihat bahwa pasar akan beradaptasi, terutama di kasus COVID yang makin meningkat ini, setidaknya pemerintah dan juga The Fed akan meredam dampak dari buruknya kondisi ekonomi dengan stimulus yang nantinya akan dikeluarkan di sektor real. Dan ini juga menjadi kontribusi positif setelah core CPI Amerika Serikat kemarin itu meningkat 1,2 persen, itu ya di atas ekspektasi market yang hanya 1,1 persen. Ini sebagai sinyal kemungkinan besar pemerintah dan The Fed itu akan bahu-membahu untuk meluarkan stimulus yang efektif untuk pemulihan perekonomian di Amerika Serikat. Kemudian, dari sisi makroekonomi, investor menantikan hasil keputusan rapat kebijakan BOJ atau Bank of Japan yang diakini tidak akan merubah kebijakan moneter secara umum. Fokus perhatian investor akan tertuju pada proyeksi ekonomi kuartalan BOJ dan penegasan bahwa BOJ akan siap mengambil langkah kebijakan stimulus tambahan jika dibutuhkan. Ya, let's finger cross, ini akan memberikan, sungguh-sungguh akan memberikan market drivers yang signifikan bagi ISG hari ini ya. Oke, selanjutnya kami punya berita emiten dari Total Bangun Persada, kemudian ada J Resources Asia Pacific dan Garuda Indonesia. Total Bangun Persada atau TOTL memperkirakan bakal terjadi penurunan pendapatan sekitar 25% serta laba bersih di kisaran 51% hingga 75%. Total Bangun Persada menyatakan pembatasan operasional selama masa pandemi telah mengganggu pemasukan perseroan. Kemudian PT J Resources Asia Pacific atau PSAB berencana menerbitkan obligasi senilai Rp650 miliar. Ada dua seri yang ditawarkan, seri A dengan jumlah pokok Rp220 miliar, memiliki bunga tetap 9,25% per tahun, dan seri B dengan jumlah pokok Rp315 miliar, memiliki bunga tetap 10,25% per tahun. Kemudian dari emiten GIAA atau Garuda Indonesia, GIAA melaporkan posisi pinjaman ke lembaga perbankan dan keuangan lebih besar dari posisi arus kas perseroan per 1 Juli 2020. Posisi cash flow atau arus kas perseroan hanya sekitar 14,5 juta USD per 1 Juli 2020, sedangkan saldo utang usaha maksud kami dan pinjaman mencapai Rp2,2 miliar per 1 Juli 2020. Kemudian ini yang menjadi posisi foreign flow. kemarin asing masih mencatatkan net sell sebesar Rp138,7 miliar, dengan demikian secara year to date asing mencatatkan net sell sebesar Rp32,93 triliun. Performa ISG secara year to date masih minus 19,37%, sementara LK45 secara year to date performance-nya masih minus 21,38%. Rekomendasi teknikal kita hari ini kami punya dari Emiton Consumer Goods, HMSP, meskipun memang jangka menengah masih sideway, tapi kami lihat jangka pendek sudah bullish. Bapak-Ibu boleh coba trade buy di level Rp1,710, dengan target price di level harga Rp1,785 atau bisa ditahan sampai level harga Rp1,845. Jangan lupa stop loss di level harga Rp1,640. Kemudian kami punya pawon atau pakwon jati, meskipun kami melihat di jangka menengah masih bearish dan jangka pendek sideway tidak ada signifikansi trend, namun kami melihat adanya opportunity, Bapak-Ibu boleh coba spekulasi buy di level harga Rp4,414, dengan target harga di level Rp4,430, atau bisa ditahan sampai level harga Rp450. Jangan lupa stop loss di level harga Rp398. Yang terakhir kami punya Semen Indonesia atau SMGR, meskipun short term dan medium term masih sideway, tapi kami melihat ada opportunity, Bapak-Ibu boleh coba trade buy di level harga Rp9,650, dengan target harga di level Rp9,900, atau bisa ditahan sampai level harga Rp10,100. Jangan lupa stop loss di level harga Rp9,200. Tadi ya kita punya HMSP, trade buy di level harga Rp1,710, kemudian Pawon, speculation buy di level Rp4,414, dan SMGR, trade buy di level harga Rp9,650. Demikian Bapak-Ibu, presentasi kami, silakan yang ingin bertanya, boleh sampaikan pertanyaan di question box, kami akan menjawab pertanyaan Bapak-Ibu sejenak. Terima kasih. 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 ICBP waktu itu Rp9,400. ICBP waktu itu Rp9,400, target price Rp9,850, TP2 Rp10,250. Baik, ICBP pada tanggal 8 ya. Baik, ICBP pada tanggal 8 ya. Rp9,400 masuk juga entry point kita. Tapi Rp9,850 sebagai target price pertama tidak tersentu ya. Justru masih bergulat dan keesokannya ada pelemahan malah ya. Tapi masih stay di atas M20 dan kembali lagi di atas MA9 per hari kemarin ya. Kemudian ada Unilever, Rp7,900, Rp8,275, TP1. Ini Unilever tanggal 8 cukup menguat lumayan. Sehingga Rp7,900 juga pas sekali dengan harga lowest ya. Dekat-dekat dengan harga open juga. Kemudian TP1, Rp8,275 tetapi belum tersentu langsung ya. Rp8,175 level tertinggi selama seminggu ini. Tersentu pada keesokan harinya tanggal 9. Kemudian TLKM Rp3,100 dan TP1 Rp3,200. TLKM Rp3,100 pada tanggal 8 memang oke lah ya. Nah, dikit-dikit dengan harga open Rp3,130 low-nya Rp3,110. Kan tetapi Rp3,200-nya belum tersentu ya. Dan sempat menyentuh level Rp3,190 sih pada tanggal 9-nya. Tapi saat ini masih bergerak sideways seperti itu ya untuk TLKM. Kurang lebih seperti itu, technical recommendation kita yang minggu lalu. Dan Pak Lindung menanyakan BRI. BRI cakep sih ya, masih ditahan aja kalau sudah punya. Kalau belum punya dan ingin koleksi saat ini enaknya sih di bawah Rp3,100 ya. Tapi nampaknya peluang ke sana agak sulit. Jadi level-level Rp3,150 paling tidak ya. Hingga Rp3,120 kalau sentuh boleh dikonsider sebagai level entry ya. Bagaimana ya, putra? Agaknya penguatan memang harus didorong oleh volume ya. Kita lihat juga beberapa emitter property masih lagging gitu ya. Belum mampu menguat padahal secara technical lumayan cukup bagus gitu ya catnya. Ditunggu saja Rp6,75 sebagai resistance pertama. Rp700, resistance kedua. Lalu bagaimana dengan BCA, BMRI, BRI, Bukumas Duki? BCA-nya tahan saja kalau sudah punya apalagi ya tahan. Memang kemarin atau beberapa hari ini menutup gap yang terjadi pada kisaran Maret lalu 6 Maret. Eh, ya betul 6 Maret ya kurang lebih. Saat ini recovery masih on track sih ya. Apalagi terus stay di atas MA5 seperti itu. Dan juga dengan proyeksi ISG yang akan menghijau. Harusnya saham-saham big caps adalah salah satu pendorong ya ya. Dan BCA ini masuk index mover juga. Yang memang punya market cap besar. Dan juga sehingga membuat IHSG yang memang market cap weighted index ya. cukup bergantung pada BCA dan saham-saham big caps lainnya seperti itu. Di tahan sih masih boleh. Kalau baru mau masuk. Gaknya Rp31.000 pas dan kebawah lah ya. Hingga Rp3.500 level entry yang menarik. Bagaimana dengan BMRI-nya? Demikian juga BMRI. Mungkin pergerakan agak lagging ya dibandingkan dengan peers bank-bank buku 4 lain. Saat ini masih menguji resistance Rp5.500-Rp5.600an. Seperti itu. Breakout dari sana. Lanjut uptrend. Sangat terbuka lebar yang masih. Rp5.500-Rp5.600 dulu. Lalu tidak menuntuk mungkin menuju Rp6.000 hingga Rp6.200. Rp3.500. Pasai full, Telkom, BMRI untuk minggu ini. BMRI-nya urusan ya. Dan Telkom, bahwa cenderung sideways saja. Memang kalau baru mau ambil posisi Rp3.100 dan kebawah, cukup boleh diperhatikan. Perhatikan. Hingga Rp3.100 hingga Rp3.040. Dan level resistance seharusnya berusaha menuju Rp3.200. Hingga Rp3.300. Pak Antoni Pegas, PTPP, ICBP. Pegasnya masih oke. Ini udah breakout belum ya? Belum sih ya. Masih di Rp1.90-an. Belum sempat stay terus di atas Rp1.200. Dan masih menguji Rp1.200 sih. Kami lihat. jika breakout dan terus stay di atas Rp1.200 peluang untuk lanjut uptrend terbuka lebaran. Jadi boleh diperhatikan level Rp1.200 tersebut sebagai level konfirmasi untuk uptrend. Dan next resistance kalau itu tembus Rp1.340 kurang lebih resistance selanjutnya. PT.PP PT.PP kelihatannya akan ada koreksi terlebih dahulu ya. Sampai memang koreksi wajar saja. Karena masih dalam uptrendnya seperti channelnya. support saat ini kurang lebih dekat-dekat Rp9.70 hingga Rp9.40 boleh dipakai sebagai support untuk PT.PP. Kemudian ICBP ICBP memang oke sih ya Rp9.50 sebagai resistance dan level yang harus ditembus untuk lanjut uptrend. Dan peluang ke sana masih cukup lumayan besar ya. Jadi di-hold saja kalau sudah punya tidak apa-apa. kalau baru mau masuk Rp9.40 Rp9.40 paling kira ya hingga Rp9.300 kalau yang bisa di-consider. Pak Whisper ini level komci putra ICBP-nya sudah ini level perlahan-lahan mencoba untuk beranjak. Memang resistance di Rp8.100 ini ya belum mampu close di atas level tersebut dalam beberapa hari kebelakang sehingga level tersebut boleh aja pakai resistance dulu ya. Level yang menarik untuk masuk Rp8.000 dan ke bawah. jika Rp8.100 sebagai resistance tertembus dan berhasil close di atas itu gitu hari ini tidak menurut kemungkinan menuju Rp8.275 dan menguji high-nya Rp8.400 Pak Muhammad Triora Friend MDKA Mika Friend kelihatannya belum ada catalyst yang besar lagi ya. Kalau dipakai untuk trading sih boleh aja Rp9.600 level entry dan Rp9.900 kurang lebih hingga 100 level keluarnya ya level resistance ya. Gimana dengan MDKA masih bertengker di Rp1.500 ini dan berkonsolidasi cenderung Pantida masih di atas MA5 Kalau baru ingin koleksi level kemarinnya ketika breakdown dari Rp1.500 boleh di kisil pelan-pelan untuk MDKA Rp1.500 hingga Rp14.70 atau Rp14.80 level entry dan ini anak kemarin juga membentuk new high peluang untuk terus membentuk new high memang masih ada sembari memperhatikan bagaimana performa harga komoditas emas sendiri kemudian Mika mitra keluarga kecenderungan masih sideways dan masih ada peluang untuk koreksi seperti itu volume juga lumayan besar beberapa di belakang tapi didominasi oleh volume aksi jual 2235 support hingga 2200 kurang lebih 2200 hingga 2250 boleh pakai sebagai support BJTM dan Ciputra Pak Egy Ciputranya sudah BJTM masih menarik juga maupun memang risiko masih ada di perbankan perbankan buku 3 dan kebawah karena beberapa statistik juga agak kelihatan pelambatannya baik dari segi kredit maupun rising daripada non-performing loan tapi BPD ini memang mendapat sentiment positif dari rencana penempatan dana pemerintah yang memang sudah dilakukan kepada beberapa bank himbar kalau ingin koleksi boleh perhatikan level-level sekarang tapi memang pelan-pelan saja dulu hingga 540 percenderungan support bertahan di level tersebut kemudian resistance di 560 dulu lalu ke 590 jika breakout pertama 570 kurang lebih 560 570 lalu jika breakout 590 BRPT dan INCO bagaimana Pak Akik BRPT menarik penguatan kemarin juga lumayan hari ini pun oke dibuka kira masih on track kalau baru ingin masuk kelihatan cukup lumayan tinggi untuk mengejar agaknya cukup ketinggalan buy on weakness di 1250 hingga 1275 jika ada kelemahan sampai situ resistance 1350 bagaimana dengan INCO 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 masih oke kalau ingin buy on weakness 3200 boleh diperhatikan 3200 pas sebagai level entry yang menarik level resistance seharusnya menguji 33 3350 dulu lalu 3650 jika memang terus breakout ya 3350 3500 3650 resistance resistance nya Pak Edi BRPT nya barusan Mika nya juga CPIA mirip mirip dengan BRPT kecenderungan potensi breakout dari resistance 69 50 hari ini jika close di atas itu nampaknya peluang untuk lanjut uptrend atau berubah trend jadi uptrend untuk TPIA semakin terbuka seperti itu kalau sudah punya tangan saja kalau belum level level bay on hook paling enggak 6900 ya 6900 dan kebawah resistance 7000 dulu hingga 7350 Pak Hendrik Citra dan ini level sudah kemudian dengan PT BA MNCN PT BA sudah berangkat naik dan waktu itu beberapa minggu juga beberapa minggu lalu kita akumuliskan cucil beli di level dekat 2020 2050 sekarang sudah 2160 dan memang didukung oleh penguatan batubara 2 hari lalu dan kemarin juga berapa masih menguat didukung juga oleh penguatan harga komoditas batubara yang dikatakan level harga harga batubara di China sendiri sudah kembali ke level sebelum adanya pandemi corona gitu ya level tapi memang untuk harga acuan komoditas Newcastle dan itu lagi apa Rotterdam belum balik lagi ke pre-crisis tapi dari China sendiri memang ada optimisme sendiri bahwa demand akan batubara masih akan besar dari China gitu harusnya menguji lagi MA200 ya 2250 untuk PTBA di holster apalagi sudah punya dari level 2100 kebawah NCN tidak terlalu banyak masih 900 mungkin level 900 dan 900 kebawah level entry dan level resistance 920 dulu sehingga 925 tipis-tipis saja di MNC BWMRI sudah dan Pak Heribertus Adaro Adaro oke saja masih ditahan mencoba menguji MA200 juga 1200 sekarang kurang lebih menguji high pada bulan Juni lalu di 1200 ini dan S hardware S hardware juga bagus kemarin juga cukup tinggi kenaikannya 2 hari lalu ya kalau masuk ikutan dari 2 hari lalu atau 3 hari yang lalu ingin sel orseng tidak apa-apa tapi kalau baru mau masuk bagaimana ketinggian dan kalau ada kelemahan 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 hingga 1600 cukup cukup risk risk walaupun memang upside 520 mungkin masih reasonable gitu ya 520 530 ya kelihatannya untuk buy on weakness lebih aman seperti itu ya 476 mungkin 476 474 seperti low kemarin boleh dikonsider ya jika ada perlemahan sampai sana kemarin kemarin kemudian era era jaya emang uptrend sih ya tapi dua hari kemarin bukan untuk profit taking tapi lumayan dalam juga penurunannya gitu ya kalau baru ingin masuk sih baik on weakness aja mungkin ya 13.10, 13.20 untuk era potensi menuju atau menguji 13.90 hingga 1.400 lagi seandainya di era telkom kita lihat ingin mana openingnya cuman tinggeranya sih ya 3.100 kebawah untuk level entry ya dan 3.200 hingga 3.300 resistensi kumel indah nkp cukup 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 menguat hari ini sudah sudah hampir 5% yang 4.5% kalau baru mengejar memang cukup cukup lumayan ketinggian sih ya memang memang peluang untuk koreksi ada ya karena memang beberapa minggu ini atau beberapa hari kebelakang cukup menguat tajam sehingga cukup berhati-hati saja jika ingin masuk di nkph khususnya hari ini ya kalau untuk level trading harian masih boleh diperhatikan sambil memperhatikan level-level supportnya support kurang lebih di low kemarin 7.250 tekimnya juga demikian manfaatkan saja untuk jualan dulu kalau belum keluar kalau ingin masuk kelihatan cukup riskan kecuali breakout dari 7.200 dan terus melaju down breakout saja breakout dari 7.200 ini adalah detractor sudah dekat-dekat resistance 18 800 kurang lebih untuk United Tractor kemarin-marin sempat tentu hingga 19.000 hampir 19.000 level tersebut tapi belum close di atas level tersebut memang MA200 akan jadi resistance terlebih dahulu hulevi pagi ada apa dengan agro kemarin arah tolong review Benter WSBP agro tambah lagi hari ini kalau dari segi berita belum keluar hari ini sudah 12% kalau belum ikut dan baru mau ikut memang ketinggian cukup lumayan kalau pun ingin mau berspekulasi jangan terlalu banyak masuknya dan level sekarang ya level weakness hingga 2020 bisa dimanfaatkan untuk entry spec baik seperti itu ya tadi agro BMTR WSBP BMTR si sideways aja sih ya dari kecenderungan membentuk high yang lebih rendah gitu ya sehingga membentuk sedikit membentuk descending triangle boleh dipakai sebagai resistance level-level di 200 ya kurang lebih dekat-dekat sini juga ya sebagai resistance untuk BMTR lalu FBP agar ini sudah mulai terbatas menaikkan sejak bulan Juni dan boleh saja realisasikan dulu keuntungan yang sudah punya ini apalagi di hold dari bulan kemarin kelihatannya akan masuk ke sideways dulu kecuali memang breakout dari 214 214 212 gitu ya breakout dari sana lanjut untuk after ini kemungkinan terbuka lebar tapi dengan penyempitan juga Bollinger Band rearing juga harga yang cenderung tipis-tipis saja beberapa hari ini tampaknya belum ada peluang pergerakan signifikan gitu ya di WSBP kecuali tadi ya 212 di breakout bu seri jawab bagus masuk di berapa japa level paling menarik sih 1150 hingga 1140 boleh perhatikan level tersebut kalau ada pelemahan sampai sana ya untuk hari ini Pak intinya Pak untuk Pak Haribur itu belum ya kelihatannya sih tinggi banget juga angka baiknya tunggu di bawah saja sedikit paling bawah 850 ya untuk amannya di indikain lagi Pak robot BNI DEMAS WSBP Baya dan sel di berapa BNI paling menarik 4600 ya untuk level entry-nya Pak kalau tidak dapat yang 4700 ya range 4600 hingga 4700 resistance terdekat menguji ini 4900 lah ya 4900 hingga 5150 level high di bulan Juni kemudian DEMAS DEMAS juga menguji resistance di sekitar 193 194 level entry-nya 184 mungkin hingga 182 bagaimana dengan WSBP sedih cenderungan agak sideways dulu Pak boleh wait and see dulu untuk WSBP kalau belum ada posisi bagaimana dengan LC Pak Arief sudah terbang dulu dengan penguatan hari ini breakout resistance ya kalau sudah punya biasanya ketika breakout peluang untuk lanjut terbuka lebar kalau tidak menguji resistance 1000 psikologis hingga 1060 di LSIP kalau baru ingin masuk tapi kelihatannya cukup lumayan tinggi boleh coba diantrikan di 920 hingga 900 di LSIP kemudian Tins Wika buku Sumastuti karena CPO juga oh sorry baru lihat juga tadi mungkin sudah dibahas juga dengan CPO 3% kenaikannya kemarin memang masih menguji level 2500 kembali untuk kontrak 3 bulan ke depan 2500 ringgit per ton Tins kenaikannya perlahan-lahan dan jenderung terbatas terlebih dahulu paling tidak peluang resistance jika berhasil breakout dari 660 menuju 680 lalu Wijaya karya saat ini menguji resistance di 1280 1290 ini perhatikan saja jika breakout dari 1290 kelihatannya peluang untuk menuju resistance berikutnya makin terbuka lebar 1340 jika breakout lagi 1400 resistance yang akan diuji jika tembus tadi ya kurang lebih begitu buku sumastruti dan semoga tidak ada yang terlewat juga pertanyaan buku sumastruti nampaknya menjadi pertanyaan penutup perjumpaan kita hari ini semoga bermanfaat dan jangan lupa hadir kembali di esok hari di jam yang sama kurang lebih kami tidur dulu mengucapkan selamat pagi dan salam cuan selamat pagi